Intro Ganjar dan Prabowo ketar ketir Anies C. Emin panen dukungan Kiai Dijatim Berikut daftar sosialnya Menjelas bahwa dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Akan menjadi bukan hanya sekedar partner Tapi akan menjadi salah satu komponen senyawa Di dalam perjuangan berhadapan ini Menjelas ke depan akan kita lihat Bahwa langkah yang diambil dan dijalankan Untuk lama selama kedua belah pihak setia Kepada semangat dasar perjuangannya Ini akan menjadi sinergi Yang mudah-mudahan kemaslahan yang berpusat Untuk bangsa negara dan untuk manusia Bung Karno diberi gelar oleh Nahgatul Ulama Yaitu Waliul Amri Adaruri B. Asyaukah Gelar yang merupakan dukungan besar warga Nahdiin Pada kepemimpinan genjau yang disahkan dalam Moktamar Nahgatul Ulama Di Surabaya pada tahun 1954 Kedekatan Bung Karno dengan Kiai dan warga Nahdiin itu Akan saya teruskan dalam tindakan dan telah saya amanahkan kepada seluruh kaum nasionalis Juga para kader dan simpatisan PDI Perjuangan Karena saya sangat yakit Jika PDI Perjuangan Dapat terus berjalan beriringan dengan Nahgatul Ulama Masya Allah Tabarakallah Allahumma sholiala muhammad Dukungan Anis dari Kiai dan Gus tentu nyata adanya Mereka tegak lurus bersama Anis Baswedan untuk Indonesia berkeadilan Dan Indonesia lebih maju Hmm kira-kira para Kiai ini pernah masuk lembaga survei nasional gak ya sentrian Dukungan untuk Anis adalah nyata Suka tidak suka 2024 sudah saatnya perubahan dan perbaikan untuk Indonesia Saya dan Mas Anis Soan mohon doa restu Pada Kiai Gujajah Zuli, Gus Kausar, Gus Salam, Kiai Zamzami, Gus Atok, dan banyak Kiai lainnya Mohon doa restu, mohon dukungan dan backup Alhamdulillah kami semua kompak, solid Insya Allah Jawa Timur akan bergerak dengan cepat Para Kiai rata-rata memesankan titip perjuangan NU, perjuangan ahlusun awal jamaah, perjuangan pesantren-pesantren Agar terus mendapatkan perhatian dari pemerintah Memastikan bahwa ketika maju ke depan Maka perjuangan untuk keadilan itu betul-betul Sehingga Insya Allah ini menandakan bahwa Makin banyak masyarakat yang mempercayakan untuk ada perubahan Pada-pada pesantren Langsung secara langsung dengan Mas Anis kan baru kali ini Baru pertama kali ini kita ketemu dengan Mas Anis Sebelumnya belum pernah Alhamdulillah selaturahimnya berjalan dengan baik Lancar Dan kemudian kita juga sebagaimana bertemu dengan calon-calon presiden yang lain Kita sampaikan bahwa Kepentingan para santri tidak lain kecuali menitipkan NU dan Nahdiin Kemudian pesantren dan para santri Ya ya begitu Ya sebagaimana kita tebak Sebelumnya pas Anis memang Akademisi memang orang pendidikan Memang orang pinter Maturnya ya enak Orangnya sopan Ganten lagi Malah yang terakhir Mas Anis Yang lainnya sudah berarti ya? Yang lainnya malah sudah Nah ini bedanya disini Nah ini bedanya Kenapa kita menitipkannya Kita tekanannya lebih Lebih kepada Mas Anis Karena Mas Anis mengambil salah satu kader terbaik Yang dimiliki oleh kami Oleh Nahdodil Ulama Yang ini Mas Muhyamin Bagaimana Benar-benar Mas Anis Mau memosisikan Mengfungsikan Gus Muhyamin Kalau memang kita terkirakan jadi oleh Allah SWT Kira-kira begitu Pertolongan Allah Lindungan Allah Sekejap maaf Pasangan Jawa Pras dan Jawa Pras yang diusung oleh Partai Nasdem yakni Anis Perswedan dan Mohamin Iskandar atau Jamin Baku telah mendapatkan dukungan dari para kiai sepuh di Jawa Timur jelang Pilpres 2024 Dilansir Triburau.com Adis Baswedan dan Jamin adalah pasangan pertama Yang mendeklarasikan dirinya jelang dimulainya Pilpres 2024 Lawan-lawan dari Adis Baswedan dan Jamin yakni Prabowo Subianto dari Gerindra Dan Ganjar Pranowo dari PDIP malah belum kunjung mengumumkan siapa yang bakal menjadi wakilnya di Pilpres 2024 Kini Anis Baswedan dan Jamin menyatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan dukungan dari kiai sepuh di Jawa Timur Setelah keduanya bertemu dengan bersilatur rahmi di Kompleks Pondok Kusantral Mambaul Amarif Jombang Jawa Timur Pada Jumlah 29 September 2023 Ya Alhamdulillah ada tentu dukungan yang disampaikan Tentu Anis Baswedan dikutip Tribun Wow.com dari Tribun News.com pada Jumlah 29 September Jai sepuh yang memberi dukungan kepada Anis dan Jamin tersebut juga berpesan kepada duet yang diusung oleh koalisi perubahan tersebut untuk terus memperjuangkan keadilan Alhamdulillah kita bersyukur bisa usilaturahmi dengan nasihat Dapat nasihat, pesan untuk terus bisa mempertahankan, memperhatikan mereka yang selama ini tersingkirkan Terpinggirkan supaya jadi perhatian Dan memastikan bahwa ketika maju ke depan maka perjuangan untuk keadilan itu betul-betul dipegang Jadi itu sebagian, ada banyak sekali pesan Tambah mantan gubernur DKI Jawa Garta tersebut Jamin juga memberikan bahwa ada dukungan dari kiai-kiai sepuh kepadanya dan Anis Baswedan Ya pasti Alhamdulillah ujar Jamin Ia menyebut dirinya dan Anis Baswedan diberi pesan untuk melakukan perjuangan politik ahlusudah wal Juma'ah Diketahui sebelumnya bahwa Anis Baswedan dan Jamin sempat bertemu beberapa kiai sepuh seperti pengurus pondok pesantren Al-Falah Aplosok Kediri G.I.H.J. Nurulhuda Jasuli Anis dan Jamin terpantau sungkem kepada G.I.H.J. Nurulhuda Jasuli Di kompleks pondok pesantren Mambaulma Arius dan Agar Jombang Jawa Timur pada Jumat 29 September 2023 Dilansir tribunwo.com dari tribunews.com berikut sosok kiai dan kus Jawa Timur yang sempat bertemu dengan Anis Baswedan dan Jamin 1. G.I.H.J. Nurulhuda Jasuli 2. Bu Nyai Badriah 3. G.I.H.J. Marzuki Mustamar 4. G.I.H.J. Afras Zlazem 5. G.I.H.J. Mustafa Badri Juda 6. G.I.H.J. Zamzami Mahrus 7. G.I.H.J. Fatulhuda Tuban 8. G.I.H.J. Mufti Ali Pelosok 9. G.I.H.J. Anim Falahuddin 10. G.I.H.J. Apoila Anwar Lir Goyo 11. Gus Kausar Pelosok 12. Gus Fahim Pelosok 13. Gus Faruk Pelosok 14. Gus Zidni Pelosok 15. Gus Toif Pelosok 16. Gus Makmun Pelosok 17. Gus Ahmad Pelosok 18. Gus Yusuf CH Magelang 19. Gus Wadi Malang 20. Gus Maki BWI 21. Ra Gulam 22. Gus Afan 23. Gus Faris 24. Gus Pausi 25. Gus Saif 26. Gus Faik 27. Gus Panji 28. G.I.H.J. Abdul Wahab Holil 29. G.I.H.J. Wazir Ali Denanyar 30. G.I.H.J. Zainal A. Denanyar Suara dukungan ulama di Jawa Timur jadi rebutan Prabowo dan Anis Muhaimin Suara dukungan dari ulama di Jawa Timur nampaknya sedang menjadi perebutan oleh dua baju pres tersebut Prabowo Subianta yang resmi menggandang Partai Demokrat memiliki peluang untuk mengambil suara di Jawa Timur Hanya saja Jawa Timur sendiri merupakan bahasa sedukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa yang saat ini mengusung pasangan Anis dan Cainin Perlu diketahui Juga ada bahwa Jawa Timur terkenal dengan warga Nahdiyin terbesar Dalam safarinya Anis Cainin menghadiri suatu rahmi dengan para kiai, nyai dan pepah masyarakat di Kabupaten Banyuwangi di pondok pesantren tertua di Banyuwangi Darussalam Blokagung pada Kamis 28 September 2023